Intro Teman-teman, jumpa lagi dengan Oma Mabik Beti Channel dari Kupang, Nusa, Tenggara Di sini Oma Mabik Beti mau jemuk adik kungsu karena apa teman-teman? adik kungsu ini sudah lama, tidak pernah muncul akhirnya saya telpon katanya dia ada di Ustaklale, yaitu di rumah mama mantunya di sini nanti Oma Mabik Beti mau cari adik kungsu, pasti dia kaget karena dia tidak tahu teman-teman Mabik Beti datang di sini, nanti katok pintu dia nanti akan kaget bisa kejar ya kejar saya sampai di sini dan tunggu teman-teman apa yang terjadi selanjutnya ini dah, ikuti ya pasti dia kaget ini, kita cobrat pekan ya atau ada di mana ini ya kita ketuk ini kita ketuk ketuk-ketuk adik kungsu adik kungsu ah, itu enggak ada kita lihat reaksinya teman-teman kita lihat terjutannya ya bagaimana reaksinya di kungsu adik kungsu ada di sini kita lihat bagaimana ada di sana ada di salmini kemana di rumah ini kita cari show ada yang pernah datang ke rumah iya ini apa? dibersihkan pakai terantol oh ini ya ada sementara kan kena serocam jadi dibersihkan oh ada kerja di sini iya supaya bisa tanam sayur lagi karena telpon telpon kok gak pernah datang kita kan mau ambil shoppingan kemana kita ambil video tunggu-tunggu kok gak datang-datang oh mama beti mau lihat coba sih kita mau lihat sampai di mau turun kesana iya sampai dimana? kalau gak apa kena badainya kena badainya dimana? ya 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 jadi adik bungsu selama ini enggak pernah muncul ke rumah ada kerja ini masa adik bungsu yang menggali ini tanam ini di bulldozer kiranya adik bungsu yang kerjanya kita kasih keluar ini apa pasir-pasir jadi waktu itu waktu kita kenapa ada seroja ini kan kita tanam tadi terus kemudian ada pisangnya ada pisang terus ada sayur kayaknya waktu itu jadi begini dia disana dia ampunnya siap luas ini iya kasih keluar ini apa pasirnya supaya bisa tanam sayur tanam teman-teman waktu kita bulan Maret untuk MPT kan kena badai kita kena badai silikon seroja jadi semua ini kena ini khususnya di adik punya mama mantu punya rumah ini kena badai sehingga tidak bisa tidak bisa ini apa untuk menanam kembali untuk tanam padi atau tanam sayur dan sebagainya dia punya peliharaan binatang hewan saja punya sapi hilang hanya yang bisa diselamatkan waktu itu kuda ya mandi kuda ya hanya kuda yang bisa diselamatkan ayam-ayam semua nanti kita lihat tinjau ada mall ada mall tadi orang bilang kalau di Jawa namanya selep ya selepan selepan selep selepan kita nanti lihat itu mesin-mesin hilang juga semuanya nanti kita lihat lokasi kesini jadi selama ini sini iya apa kayak sepuluhnya akhir semuanya semuanya selamat menikmati 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 Nanti setelah itu baru ya Pake motor air Semprot Garung semprot Garung masih semua Rabotan-rabotan Ngeri Yang orang ada yang kebawaan Satu 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 minggu baru dapet Jadi Kan bilang 35 bendungan jebol Tiga diamatrasi Dua disini Jadi airnya Ini Malah yang di puskesmas Kan puskesmasnya banjir Alat medis itu masuk Di orang-orang jalur-jalur suntik Anak 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 Buntis sama apa? Matola Karena buktis itu harganya yang bagus Kanan 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 selamat menikmati jam 1 aku masuk lagi jam 1 malam masuk nanti nanti kalau uang jauh bikin rumah sakit bikin rumah sakit bikin rumah sakit saya disini kan disini nanti bulan Oktober terus mulai kerja tapi waktu itu jalur alternatif yang kita bikin rumah sakit oh ini ini dari potong jalan ya iya, depan lapangan bajuan kan sudah hobi sampai pas lapangan bajuan nanti terus kesini langsung ini toh dan oktober terus kalau disana air sendiri tenang tapi dalam juga tapi tenang kalau disini kan dua dua kali kan dua kali dengan sini ketemukan disini kan disini kan disini lubang atau harus ditaga jalan masuk itu terus pas apa teman-teman teman-teman makanan cucur perut ayam nasi runti wajib kita di Oesau ketemu kemudian di Taklale yaitu di adik Bungsu punya suami juga ada jadi inilah ciri kasih yang makanan orang di daerah Oesau Kupang Timur Kupang Timur jadi ini ciri kasih yang dimana kita masuk rumah disitu ketemu lah itu snack yang ada disitu kudapan kudapan bisa saja nanti ketemu jagung bose ya kalau kita di kota makan jagung bose itu kalau pada saat ada acara kalau disini hari-hari kita tiap hari makan jagung bose nah ini juga gak mau ketinggalan ini si hitam ini si hitam mana disini si hitam ini si hitam ini juga masih sote ayo jadi adik Bungsu tidak ada di tidak pernah datang ini gara-gara habis roja kemudian adik Bungsu ini ada membantu suaminya bersihkan rumah ada lihat tadi sawah yang digaruk pasirnya kemudian ini sampai seberapa meter itu tadi ya sebarukan itu berapa meter ke dalamnya lumayan 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 1 meter lebih ya oh sudah disampai ya jadi itu yang dia kerjakan ini jadi bisa cari dimana ini setiap hari satu bisa datang tidak pernah datang sudah ini akhirnya ini kebetulan libur akhirnya om amat ini cari tidak ada di Tahwale ada disini ada sementara kerja tadi sementara saya cek itu itulah teman-teman cerita sepintas sepintas tentang adik Bungsu yang tidak pernah muncul ikutlah ceritanya teman-teman om amat beti dengan keluarga di rumahnya adik Bungsu kita tadi sudah berbincang-bincang kemudian kita sudah makan kue, kemudian minum, kita sudah kenyang kita mengantuk, ini teman-teman, kita mau pulang kita sudah pulang kita sudah tahu bahwa adik ini tadi ada sibuk sehingga om mamibeti om mamibeti tidak datang ke rumah jadi itulah, jadi sekarang sebelum om mamibeti pulang, saya mau pesan dengan keluarga yang ada disini, jangan lupa untuk subscribe like dan komen serta share video-video yang ada di channelnya om mamibeti jangan lupa untuk menonton video yang lain-lainnya di channel ini semoga teman-teman yang sudah menonton, terhibur dengan konten yang om mamibeti ini saya kira itu teman-teman akhirnya om mamibeti mengucapkan selamat teristirahat sampai jumpa di video yang berikutnya daaah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton